Dari data badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Bengkulu, akibat gempa bermahni tudon 6,5 yang berpusat di Kabupaten Kaur, membuat dua bangunan mengalami kerusakan. Satu orang juga dikabarkan mengalami luka di bagian kepala dan mendapat lima jahitan akibat terkena reruntuhan atap. Korban sempat dibawa ke puskesmasa tempat dan kini kondisinya sudah membaik. Kerugian material yang disebabkan akibat gempa tersebut mencapai 25 juta rupiah. Meski gempa terasa hingga ke sebagian wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, namun BPPD belum menemukan dampak kerusakan dan korban lainnya hingga Rabu Petang. Dampak terakhir terupdate dengan kami itu ada satu orang luka dan satu rumah rusak ringan, terus ada satu unit masjid. Korban atas nama Bu Dewi ini sudah berobat. Kebetulan beliau kena lima jahitan. Ini terakhir kami dapat informasi itu berobat di puskesmas. Beliau sudah kembali ke rumah. BMKG mencatat pasca gempa 6,5 Mahnitudo yang berpusat di 64 km barat daya Kaur, setidaknya terjadi tujuh gempa susulan dengan Mahnitudo kecil. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.